Saudara-saudara masih di Detake Primalam, hari mangrove sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli 2022 mengingatkan kita akan pentingnya hutan mangrove. Secara ekologis, mangrove memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya intrusi air laut ke darat. Sebagai kota yang memiliki marine tourism, Batam memiliki potensi untuk menarik traveler yang menyukai alam dengan pengembangan mangrove. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Batam Tourism and Promotion Board, Edi Sutresna. Edi menyebutkan mangrove termasuk ke dalam ekotourism atau wisata hijau. Biasanya, wisatawan akan memiliki dua tujuan besar dalam menikmati marine tourism, diantaranya pantai dan mangrove itu sendiri. Edi menambahkan, khusus untuk kota Batam, saat ini telah memiliki beberapa tempat hutan mangrove yang menjadi tujuan wisatawan. Di antaranya Kampung Tua Terih dan Desa Wisata Mangrove, Pandang Takjemu, Kampung Tua Bakau Sirip. Beberapa teman pemilik destinasi sudah menggunakan mangrove sebagai tool atau sebagai alam untuk menarik wisatawan. Tidak hanya di dalam, tapi di luar negeri. Contohnya apa? Community Based Tourism, contoh nih. Contoh wisata mangrove yang sudah jalan bagus di Batam adalah Kampung Tua Terih, satu. Yang kedua di Bakau Sirip Nongsa, yang Pandang Takjemu. Itu adalah dua contoh, dua contoh pariwisata berbasis masyarakat yang menggunakan mangrove sebagai sajian utama. Edy menambahkan, salah satu dari dua desa wisata mangrove tersebut masuk dalam 50 desa terbaik di Indonesia. Dengan demikian, mangrove bukan hanya bermanfaat bagi penjaga pantai, tetapi juga dapat menarik wisatawan untuk datang. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.